Halo semuanya selamat datang di Story of Season Friends of Mineral Town Bersama gue disini Jonachi dan ini ada banyak ini Kita lihat Besok serah sepertinya Oke ada Thomas disini Halo Petek Kami akan mengadakan Spring Derby at 10 am di Plaza tomorrow Kami akan mengadakan Spring Derby pada jam 10 am 10 pagi di Plaza besok Plaza itu tempat yang festival festival gitu kan Jika kamu memiliki kuda dewasa di pertanakan kamu Kamu boleh ikut untuk mensupport acaranya Dan kita nggak punya kita baru dititipin kuda kecil aja Kepun baru dititipin ya Belum jadi milik kita Dan besok adalah Hari pacuan kuda Coba kita lihat Ada pesan apa disini Oke Oh dapet Oke ini Terima kasih Terima kasih Dan Terima kasih Kita Kesempatan Ya besok tanggal 18 Dan kita akan mencari profit sebesar-besarnya dengan mencari uang sebesar-besarnya Tapi masalahnya disini gue baru mulai Dan Cuman ada 8.000 gold Jadi ayo kita Menambang di pertambangan Mencari profit sebanyak-banyaknya Oke sekarang kita sudah ada di pertambangan Ayo kita mulai mencangkul-cangkul Cangkul Oke guys setelah beberapa jam di dalam tambang ini Gue sudah menghasilkan 12 orikalkum Terus 20 nitril 17 gold Dan 4 ada mantai Sedangkan Stamina gue sisa 38 Dan sepertinya Gue mau habisin dulu staminanya Terus kita Perangkat ke permukaan Nah dapet lagi 1 nitril Dapet nitril lagi Gak dapet Gak dapet Stamina sisa Oh dapet gold Gold terakhir yang bisa kita bawa tuh Karena memang tasnya sudah penuh Seharusnya gue beli tas dulu ya Goldnya udah gak bisa Oke dapet nitril lagi Sudah lelah banget sepertinya si pete Ayo pete Oke kita langsung ke permukaan saja Karena stamina kita sudah habis Gue gak mau terjatuh pingsan Dan akhirnya tidak bisa ikut Tidak bisa ikut Turnamen Kelombaan kuda Kita tidur dulu Kita mandi di pemandian air panas Sampai stamina kita penuh Karena gue memang belum siram-siram tanaman ya Tadi langsung pergi ke Tambangan Oke sudah penuh stamina kita Kita langsung saja ke Pin kita Kita langsung jual-jual ini Barang-barang dari pertambangannya Jual-jual-jual Kita dapet berapa Totalnya 2170 Confirm Nah jadi nanti Begitu jam Apa Begitu jam 5 Si Jack datang Langsung dapet uang kita Kita ke Permarket dulu Tempatnya karen Kita beli tas Karena nanti besok Kalau kita menang banyak Itu medalnya Kita bisa tuker banyak hadiah Jadi kita butuh Tas yang lebih besar Kalau enggak itu Nanti terbatas Kita bawa Barangnya Waduh kok loket Kok loket ini jam 12 Sudah General store Closed on Tuesday and Sunday Wah Ternyata tutup Hari Tuesday Ya sudah lah Berarti kita tidak Tidak bisa membawa banyak hadiah Besok Kalau menang Berarti kita Nyiram-nyiram tanaman Dan langsung tidur saja Oke Saatnya tidur Dan kita lihat Hasil hari ini Dari kita menambang 0-0-0 Penjualan Jadi hasil kita menambang Hari ini adalah 4.730 Dan sebenarnya Ini ada gabungan Dari hari sebelumnya Gue menambang juga Tapi Taroknya itu Kesorean Jadi Enggak sempat Diambil Sama si Zach Dagangannya Jualannya Dan Ya ini hasil dari Dua hari menambang 4.840 Oke Oke guys Kita sudah di depan Pintu festivalnya Saatnya kita masuk Dan Mengadu Mengeksploitasi Kan Ini Kali 2 Ada Firefoot Kali 44 Ada Phillip Kali 6 Dan Kali 7 Kayaknya ini Yang paling Kesempatan Yang paling tinggi Untuk menang Adalah Kan Karena Kali 2 Tapi Hadiahnya Cuma dikit ya Kita skip aja dulu Kita lihat Pertandingan selanjutnya Nanti Bagus atau tidak Lihat kan Dia Maju Melesat Dia Jauh banget Dia Nomor 2 Pulang Kayaknya Pulang Kok ini ada Oke Kita lihat Pertandingan Kedua Good day Oh iya Tepat Thomas Tidak Stiket Ada Sukikage Kali 5 Ada Arot Kali 23 Ada Angus Kali 2 Dan Ada Plug Kali 3 Dan Sepertinya Gue mau Coba Ke Arot Ya Perkaliannya 23 Bagaimana menang Kita lihat Saja Nanti Confirm Nomor 1 Sukikage Nomor 2 Arot Nomor 3 Angus Nomor 4 Bug Pertandingan Pertandingan Akan Dimulai Beberapa Saat Lagi Dan Ready 3 2 1 Start Go Arot Aduh Arot Selat Ngegasnya Tinggalan Dia Go Arot Arot Tertinggal Lumayan Jauh Si Arot Gas Ngegas Ngegas Ya Sepertinya Arot Temes Tadi Gas Tidak dapat Mengejar Juara Terakhir Sukikage Arot Angus Bug Sudahlah Kalau ingin Menukar Hadiah Bagarnya Oke kita Lihat pertandingan Selanjutnya Kita nonton Aja Biar bisa Keluar Karena Kalau Karena Kalau Belum Nonton Pertandingan Sampai Terakhir Tuh Tidak Bisa Pulang Ya Jadi Go Cepat 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 Apa Ini Waling Cepat Nih Gua Ya Nomor Dua Dan Nomor Empat Bersaing Kalahnya Tidak Jauh Jauh Banget Nomor Dua Nih Kayaknya Sekaliannya Berapa Tadi Dia Lihat Lihat Kalau Tidak Menonton Doang The Reset Of Distri Binky Binky X13 Lumayan Banget Rion Hampir Menang X27 Dan Kita Ulang Ada Was Fun Well Saatnya Kembali Bekerja Dan Tidak Sampai Disitu Kita Akan Ngelot Ulang Kita Akan Ngelot Utang Tidak Tidak Kita Ada Di Depan Festival Lagi 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 Mereka Ini Kita Jadi Introvert Tadi Mereka Tujuh Dia Disini Today Kamu Siap Untuk Balapan Ter Sticket An Firefood Seperti Yang Tadi Sepertinya Kan Akan Tenang Lagi Go Lama Banget Sih Kali Lagi Dia Wow Memfit Bagus Maka Lain Itu Apert 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 Aja Mereka Masih Kan Menang Gue Tidak Taruhan Disini Kita Taruhan Diselanjutnya Saja Gila Ini Nomor Dua Hasil Dari Balapannya Kan Juara Satu Iyalah Udah Pasti Terus Sudah 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 Di Pertandingan Selanjutnya Kita Lihat Suki Kage Kali 4 Arus Kali 7 Angus Kali 2 Bak Kali 14 Kainya Aku Ingin Beraruh Kepada Bak Gimana Semoga Bak Menang Nomor 4 Go Bak Go 3 2 1 Start Go Bak Go 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 Oh Tidak Tidak Kalah Gas Gas Barengan Tapi Dia Tidak Tidak Nyambut Aduh Tertinggal Go Bak Oh No Tidak Habisan Nafas Mudanya Nomor 3 Nafas Pertandingan Ya Kita Kalah Lagi Cuma Kali 2 Ternyata Kami Ya Tinggi Tidak Menang Sama Sekali Oke Ini Adalah Pertandingan Kedua Apakah Kita Ikut Bertaruh Disini Ada Suki Kage Kali 14 Arot Kali 9 Angus Kali 3 Bak Kali 16 Dan Sepertinya Bagaimana Kalau kita Bertaruh Untuk Suki Kage Dia Adalah Nomor 3 Yang Kemungkinannya Menang Paling Besar Adalah Angus Nomor 2 Adalah Arot Dan Nomor 3 Adalah Suki Kage Yang Paling Kecil Kemungkinan Menang Adalah Bak Dan Mudah Mudah Kita Menang Confirm Suki Kage Nomor 1 Arot Nomor 2 Angus Nomor 3 Bak Nomor 4 Balapan Terima Gak Nomor 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 Ternyata Sepertinya nomor 2 yang akan menang KKG sia-sia sekali kamu Kamu ngegas gak ada tenaganya Ya yang menang adalah nomor 2 Si Arot ya Yang kita pilih sebelumnya Tapi kalah Lumayan sih dia itu hadiahnya kali 9 ya Oke Kita kalah lagi Oke kali ini adalah pertandingan yang Gue gak tau yang gak berapa Gue udah lupa menghitungnya Ada Angus kali 16 Kita coba all in Di Angus 262 medal Dan ya Coba kita mulai Semoga menang Angus 3, 2, 1 Start Go Angus Go No Angus Semangat Angus Kenapa kamu ketinggalan Angus Ya Aduh gila Pernafasan kudanya ini kurang nafas kayaknya Kurang Kurang menjiwai Kurang menjiwai pertandingan ini dia Oh my god Oh my god Angus Angus Uangku Di kamu Angus Oke yang menang adalah nomor 2 Dan dia namanya adalah Siapa tadi namanya Arot Ah kali ini Arot yang menang Oke dan si Angus ada juara 3 Dan dia Good day are you ready for the race Oke purchase ticket Dan guys ini adalah pertandingan yang gue masih lupa Pertandingan yang keberapa Dan sepertinya sebelumnya itu yang menang Arot Kali ini perkalian Arot ini gede banget nih 23 kali Coba aja Kita Call in di Arot Mudah-mudahan dia menang lagi Ready Go 3 2 1 Start Wee Wee Go Arot Go Oke Dia kalah Tapi Masih maju Dan yang Memimpin kali ini Tadi nomor 4 Dia turun lagi nomor 4 Ya Nomor Berapa Nomor 4 maju lagi Arot maju juga Ngegas dia Nomor 1 Maju Dan Sepertinya Arot di juara 1 Iya Arot juara 1 Guys Akhirnya Setelah sekian Kali berulang-ulang Mengulangi Safe load Nah Juaranya Juara 1 Arot Nice Dapat Nakota di Depan namanya Si Arot Dan Oke Saatnya Kita menukarkan Hadiah Press exchange Ya press exchange Kita tukar hadiahnya Powerberry 900 medal Kita punya 6.026 Medals Terus guys Ini setara Banyak banget Pastinya kita beli Powerberry nya 1 Ya menambah 1 Terus Kita press exchange Lagi Dan kita tukar Apa ya Sayangnya kita Tasnya masih belum Di upgrade Kita beli Browse Necklace Sama sih Dua-duanya Ini Browse nya Kita coba beli 36 36 36 Oke Terus Itu makan 4 kotak slot Tas kita Press exchange Lagi Terus Kita mau Tukar Apa nih Sisanya Tas kita Gak banyak Si muatnya Sepertinya Parfum ini Kita mau Bawa 9 Ya Kita tukar 9 Dan ini pun Masih ada 3000 medal Di pertandingan Berikutnya Masih bisa kita Tukar-tukar Dan Sisanya kita Beliin Necklace Kita tukar Necklace Secukupnya Muat 27 Aja Oke Lalalalalalalalalala Oke Untuk terakhir kali Kita nonton Pertandingan aja Karena kita Kalo belum nonton Gak dibolehin pulang Ya Kita nonton aja Udah gak ada duitnya Soalnya Excellent Without further ado Invisible Nomor 1 Bingki nomor 2 Ring nomor 3 Dan Arion Nomor 4 Apa Arion Apa Aroin Tadi Go Go siapapun Gue udah gak Taruhan lagi Karena udah gak ada uangnya Iya Yang menguasai pertandingan Tidak terlalu menguasai Tapi masih Sangat bersaing Mereka Ini nomor 3 Iya Nomor 1 juga menyusul Nomor 3 maju lagi Nomor 2 Menang lagi kan Nomor 2 Nomor 3 Ternyata nomor 3 Sepertinya yang menang Iya Nomor 3 menang namanya tadi siapa lupa gue namanya Rin oke Rin di posisi pertama oke dan waktunya kita pulang kita pamerin di depan muka Thomas ah itu sangat menyenangkan waktunya kembali bekerja tapi kita lihat dulu kita ke bin oke kita lihat harga penjualannya di shipping bin jadi satu buah bros ini harganya 1800 dan necklace juga harganya 1800 per buahnya kita jual ini parfumnya tidak bisa dijual kita jual dan kita simpan 9 untuk hadiah wah total 97.200 dalam satu hari kita menghasilkan 97.200 dengan modal kita 13.000 ya berarti keuntungan kita 84.000 dan sepertinya ini ladang sudah disiram semua oke lah kita berangkat tidur oke gue simpenin dulu aja ini barang-barang ini nyempit-nyempitin tas aja memang tasnya masih kecil dan ya sepertinya sampai sini dulu episode kali ini kita telah berhasil mengeksploitasi dari balapan kudanya dan gue Aji Onoci mau ngecapkan salam see you again next time in the next video dadah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati